Masternya ini harus minimal 1,2 terus naik Kalau ini kita naikkan maka sub akan naik juga Ini spesial suara sub Tapi masternya disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagaimana cara pemasangannya Kita lihat disini ya Nah ini tampak belakang Nah jadi caranya Memasang ini sub Ini middle Dan ini height Karena kita hanya Two way aja Jadi yang kita pakai sub dan height Nah jadi yang ini adalah dari power ini Untuk yang height kita pasang Setelah itu yang ini Ini yang ini Jadi di belakang kita buatkan mono Karena cuma satu Karena cuma satu ya Jadi kita buat mono Yang satu aja Jadi kita masukkan ke sini Setelah itu Untuk input Ya Dari musik kita Itu ke Input dari musik kita Oke Untuk input dari musik kita itu ke sini Selain ini Selain in Selain in Selain in Bisa pakai yang A Bisa pakai yang B Yang A atau yang B Misalkan yang ini kita pakai Input musiknya di sini Nah terus Untuk dari Micnya bisa di sini nanti Mikrofonnya di sini Ya Atau bisa di Di sini juga ada mikrofon Di depan Di belakang lebih bagus Kalau dia jackkanan Lebih bagus Nah Dan yang Untuk Kabel powernya Berarti kita Masang di sini Oke guys ya Nah Demikian Pemasangannya Kita lihat di sini Ini 0 Ini musik Yang ini Untuk Suara Subnya Nah Jadi Kursor Ini ada kursor Tanda panah Ini Ini bisa kita Pindahkan dengan ini Nah Ketika kita tekan Ya Coba saya tekan Coba Ini Saya tekan Maka tanda panahnya Akan lari ke sini Saya tekan lagi Ini Akan ke sini Jadi ini yang di edit 2 2 3 4 5 Saya ke sini kan 0 Saya ke sini kan Naik kan Kalau untuk memindahkan kursor Kursor ini Ke sini Berarti ini saya tekan Maka dia pindah ke sini Ini 91 sekarang Saya kurangi Tekan Tek Dia pindah ke sini Jadi Saya tambah Luma Di sini ada tulisan musik Saya kecilkan lagi Nah Ini ada Kalau untuk Mic Nah Di sini Langsung Dengan cepat Kita bisa Membesar Kecilkan Mic Ya Di sini Dan tombol Ketengah Ya Tombol tengah Ini mic Dan ini Eho nya Ya Efek Di sini Untuk menambah Efeknya Nah Jadi Kalau Untuk musik ini Mic ini Eho nya Ini Itu secara cepatnya Tiga ini ya Nah Untuk memindahkan Misalkan Subnya kurang Ini kan 45 Misalnya Mau kita tambah 60 Misalnya Anggap Ini mau tambah 50 Berarti Sementara Kursornya Yang tanda panah Ini masih di sini Kita kita naik Turunkan Dia Yang ini Jadi untuk Memindahkan ke sini Yang ini Kita tekan dulu Nah Kan dia Tanda panahnya Sudah pindah Tuh ke sini Kedua Baru kita tambah Nah Kalau Mau kita pindahkan Pindahkan ke sini Lagi Ini Ditekan Lagi Nah Dia pindah Kita nolkan dulu Misalkan Ini Mau kita Turunkan Ke angka 30 Nah Sementara Tanda panahnya Kursornya Masih di sini Jadi Pindahkan ke sini Berarti Kita Ditekan dulu Ini Nah Baru Dia Tanda panahnya Pindahkan Ke kedua Baru Kita Turunkan Ini Kita Putar Ya Maka Dia Akan Turun Oke Nah Ini Tampilan Disini Suara Mic Disini Kalau Kita Beginikan Ini Putar Mic Perhatikan Kalau kita Tekan Maka Tanda panahnya Akan Ke Kedua Tekan Lagi Maka Ke Yang Pertama Disini Ini Ke EO Ke Yang Pertama Oke Kalau Ini Untuk Efek Ini Untuk EHO Mic Ya Maka Ketika Kita Mainkan Ini Kita Tekan Maka Intinya Ketika Kita Tekan Kursor Tersebut Akan Berpindah Ya Ke Ke Yang Sebelahnya Ya Misalnya Dari Sini Dia Tindak Sini Tidak Tekan Saja Begitu Juga Ke Yang Lain Nah Ini Untuk Efek 33% Kita Lihat Disini 40% 50% Jadi Itu Sekilas Tentang Yang Diluar Tombol Tut Jadi Sekarang Bagaimana Cara Menambah Gen Ya Gen Di Dalam Atau Merubah Gen Atau Melihat Prevensinya Bagaimana Caranya Nah Kalau Untuk Volume Atau Gen Tadi Ini Disini Ya Bisa Kita Pindah Kita Lihat Ya Kita Fokus Kesini Coba Lihat Ini Bisa Kita Tambah Kurang Oke Ini Untuk Menambah Gen Ya Tuh 13 Tuh Kita Tambah Lagi Terus Ya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kalau Untuk Memindahkan Kursor Ini Untuk Suara Musiknya Disini Ya Jadi Sementara Kursor Lagi Di Sebelah Sini Berarti Ini Untuk Specker Yang Atas Nah Untuk Memindahkan Kesini Ini Specker Sub Kita Kita Tekan Ini Maka Kursor Akan Pindah Kesini Lanjut Kita Putar Ini Kita Putar Naik Ke Atas Ya Sub Nah Tapi Master Nya Kan Disini Master Nya Ini Harus Minimal Satu Dua Terus Naik Kalau Ini Kita Naikkan Maka Sub Akan Naik Juga Ini Special Suara Sub Tapi Master Nya Disini Nah Terus Selanjutnya Ini Yang Ini Disini Ada Mic Kita Tekan Dia Disini Disuara Mic Di 49 51 52 53 Perhatikan Yang Atas Ini 54 55 67 89 Terus Kalau Kita Mau Kesini Ya Kita Tekan 59 60 61 Nah Kalau Untuk Efek Ya Menambah Efek Ini Sudah Ada Disini 39 41 42 44 45 Terus Ini Untuk Efek Jadi Sekilas Kalau Untuk Istilahnya Cepat Gerak Cepat Disini Ada Tersedia Tombol 3 Tombol 3 Putaran Yang pertama Musik Disini Mic Disini Efek Oke Bagaimana Kalau Misalkan Suara Gen Ini Kan Disini Gen Master Disini Ini Saya Tambah Terus Terus Anggaplah Anggap Disini Sudah Full Bagaimana Cara Menambah Berarti Kita Harus Masuk Ke Program Ini Anggaplah Ini Sudah 100% Tapi Mau Kita Tambah Lagi Atau Mau Kita Turunkan Artinya Untuk Mengedit Nambah Di Dalam Kita Kesini Edit Ini Program Submenu Disini Ada Kiri Kanan Kita Ke Kiri Kanan Masuk Ke Tulisan Music Para Submenu Setelah Itu Enter Ini Enter Oke Ini Oke Setelah Itu Keluarlah Disini Tampilan Noise Gate Disini Terus Kaysip Nya Bisa Nada Nada Ya Crash Terus Nah Disini Filter Satu Ini Frekuensi Frekuensi Sama Seperti Di DSM Atau DBX Ini 20 Kilo 20 Kilo Min 7 Disini Kalau Mau Kita Edit Ini Mau Kita Edit Berarti Harus Kita Tukar Enter Ini Enter Keluarlah Kursor Nah Untuk Memindahkan Kursor Ini Bisa Kesini Atau Kesini Itu Dengan Kiri Kanan Ini Nah Tukar Tidak Kesini Misalkan Di Untuk Menurunkan Nih Berarti Kesini Menurunkan Kita Kurangkan Ya Min 4 Atau Mau Kita Buat Misalkan 0 DB Terus Ke Frekuensi Selanjutnya Kita Tekan Enter Dulu Untuk Menhilangkan Kursor Tadi Nah Baru Kita Ke Kiri Kanan Ini Ya Tek Nah Progensi 800 Progensi Ini 20 Kilo Ini Bisa Kita Edit Ya Anggaplah Ini Untuk Memunculkan Atau Untuk Mengedit Munculkan Dulu Kursor Kita Tekan Enter Setelah Keluar Baru Kita Turunkan Kesini Misalkan Kita Ambil Di 10 Kilo 10 Kilo Min 10 Setelah Selesai Mau Ke Progensi Berikutnya Kita Hilangkan Dulu Kursor Tekan Enter Sudah Kita Kesini 3 Kilo Setengah 16 Kilo Terus Kesini Ke HPF Dan LVF Jadi Cara Merubah Ke Sini Ke HPF Dulu Kita Enter Kita Rubah Ke 113 113 113 113 Misalkan Disini Terus Ke Ini Kita Rubah Pasang Fursor Tekan Kita Rubah Ke 2 Kilo Sampai Ke 2 Kilo Ya Terserah Kita Kira 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 Mau Sampai Ke 10 Bisa Mau Sampai Ke 10 Kilo 20 Kilo Bisa Mau Tergantung Ruangan Nah Ini Sampai 20 Oke Sudah Setelah Itu Enter Intinya Kalau Mau Kita Menambah Itu Ke Musik Disini Kompol Disini Munculkan Kursornya Lalu Naikkan Up Nah Misalkan Plus 2 Terus Ini Yang Juga Yang In Plus 2 Misalkan Out Kita Geser Ya Kesini Terus Ke Plus 2 Oke Selanjutnya Kita Cek Lagi Kesini Yang Lainnya Ini Untuk Sepuaper Dari 28 Sampai 116 Ya Terus Frekuensinya 63 80 Ini Delainya Ini Kompresor Ini Gain Dari Sub Oper Tersebut Plus 2 In Out Plus 2 Kalau Mau Kita Tambah Atau Kurangi Biasa Kita Tekan Ini Setelah Muncul Misalkan Kita Kurangi 0 Atau Min 1 Terus Kita Pindah Lagi Kesini In Sudah Kurangi Lagi Misalnya Sub Tersebut Oper Kan Setelah Kita Kurangi Disini Sudah Mentok Tapi Masih Kita Kurangi Lagi Disini Coba Saya Pindah Awal Pindah Awal Ini Kondisi Tampilan Awal Ketika Kita Mau Menambah Gain Anggap Disini Gain Sudah Full Disini Gain Sudah Full Disini Gain Sudah Full Mau Kita Tambah Kedit Terus Kesini Kiri Atau Kanan Ini Setelah Ketemu Musik Kita Enter Lalu Terus Sampai Ketemu Namanya In Dan Out Tampilkan Untuk Menampilkan Kursor Tekan Ini Tek Keluar Kursor Kita Tambah Misalkan 3 2 Sengah 2 Sengah Maka Gen tersebut Akan Menambah Terus Setelah itu Baru ke Subwoofer Nya Juga Ketemu Dia In Out Tampilkan Kursor Setelah Tampil Naikkan Misalkan Plus 1 Out Nya Juga Deser Kursor Kesini Pake Ini Out Misalkan Plus 1 Juga Jadi Itu Setelah Tentangan Bagaimana Cara Menambah Gen Di Absolute Design Ka 506 Ya Ka 506 Yang Tipe 2 Ya Jadi Terus Bagaimana Cara Mengedit Frekuensi Frekuensi Tetap Di Tadi Kita Ket Edit Terus Cari Musik Terus Cari Filter 1 Ini Frekuensinya Kita Rubah Keberapa Filter 2 Potensi 2 Filter 3 Filter 4 Filter 5 Nah Ini Frekuensi Semua Ya Begitu Juga Itu Frekuensi Yang Hake Ya Begitu Juga Untuk Yang Supporter Filter 1 Ini Di 40 Terus Filter 263 Filter 3 80 Nah Kita Ada Tersedia 3 Filter Disitu Nah Untuk Lebih Jelasnya Kalau Memang Prevensi Itu Kurang Maka Dibutuhkan Namanya Equal Equal Oke Mungkin Itu Saja Sekilas Tentang Bagaimana Cara Cepat Untuk Menambah Gant Di Alat Ini Di Unit Ini Di Management Ini Management Practice Ka 506 Ya Tidak Usah Menggunakan Amplifier Atau Tune Control Atau Ampli Jadi Dari Alat Ini Langsung Menuju Ke Power Jadi Kalau Mungkin Alat Yang Sebelumnya Seperti Dbx Atau Yang Lainnya Kita Memerlukan Ampli Satu Ampli Untuk Tune Control Kalau Ini Praktis Sebenarnya Ini Pun Tidak Usah Menggunakan Receiver Mate Dari Sini Pun Bisa Langsung Dengan Mate Cable Tapi Karena Kita Menggunakan Mate Near Cable Maka Kita Menggunakan Receiver Jadi Receiver Juga Bisa Masuk Lewat Belakang Dan Juga Bisa Lewat Depan Ya Mungkin Itu Saja Sekilas Tentang Management Ini KA 506 52 Absolute Desen Terima Kasih Kalau Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Komentar Di Kolom Komen Dan Kita Sesama Berbagi Ilmu Kita Sama Sama Belajar Maaf Jika Ada Yang Kurang Pas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ord Tak carry Terre تھ Felicia Tres Mot no Lot Trato Sep dramat Men ov your Eh дор E selamat menikmati